Intro Halo Yotas, baik lagi nih sama Dania Seperti yang Yotas baca dari judulnya Kalau hari ini kita bakal bicara buku yang on top Dan akan bahas bagian 2 yang berjudul The Common Sense Nah Yotas, dari sekian banyak kunci sukses yang ada di bagian The Common Sense ini Kita akan bahas 3 poin menariknya nih menurut Dania Yaitu yang pertama, work the top Yang kedua, respect everyone Dan yang ketiga adalah make a lot of friends Nah sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe channel kita Dan pencet lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan konten seru kita lainnya Kunci sukses yang pertama, work the top Dalam kehidupan ada satu hal yang penting banget Yaitu integritas Integritas ini seperti dasar dari segala hal Integritas itu artinya lo benar-benar hidup sesuai dengan apa yang lo katakan Ini bukan cuma soal janji-janji besar Tetapi juga hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari Pernah gak kita janjiin sesuatu ke teman Tapi akhirnya gak jadi ngelakuin Atau kita bilang akan menjadi tugas sebelum deadline Tapi malah benudan-benudan nih Akhirnya kerjaan gak beres-beres kan Nah itu contoh-contoh kecil yang bisa mencerminkan integritas kita Kenapa ini penting? Karena ketika lo konsisten dan jujur Orang lain bakal lebih percaya sama lo Mereka bakal tahu bahwa mereka bisa bergantung sama lo Jadi tindakanmu harus sesuai dengan kata-katamu Ingat, integritas itu bukan cuma saat dilihat orang lain Tetapi juga saat gak ada yang melihat Itu bagian dari siapa lo sebenarnya Nah selanjutnya Aku mau kasih tahu kalian kunci sukses yang kedua Respect everyone Mehargai atau menghormati orang lain itu Adalah fondasi dari hubungan yang sehat Gimana lo bisa dapat respek dari orang lain Jika lo gak menunjukin respek ke orang lain Jadi cara yang simple tapi penting adalah Dengan mengucapin Tolong, maaf, dan terima kasih Nah jangan anggap remeh hal ini Gak peduli siapa lawan bicaramu Mereka layak dihormati Ketika lo menghargai orang lain Mereka bakal merasa dihargai Dan cenderung ngasih balik respek yang sama ke lo Ini adalah siklus positif yang bisa memperkuat hubungan sosial Ingat, respect is earned Selain itu, ketika lo hormat ke semua orang Lo juga bisa belajar banyak hal dari orang lain Setiap orang punya pengalaman dan pengetahuan yang berbeda Dan dengan menghargai mereka Lo bisa mendapatkan wawasan yang berharga Yang ketiga, kunci sukses Yaitu, make a lot of friends Sebagai makhluk sosial, kita butuh teman Teman-teman itu gak cuma buat senang-senang aja Tapi juga bisa jadi pendukung dan relasi buat lo di masa depan Jadi gak ada salahnya Untuk memperbanyak teman-teman kita Ini gak cuma soal kuantitas Tapi juga kualitas Teman yang baik yang bisa support lo dalam hal-hal yang lo lakuin Tapi ingat, jangan hanya jadi penerima dukungan aja Tapi lo juga harus kasih dukungan yang baik untuk teman-teman lo Dalam dunia yang semakin terkoneksi Jaringan sosial itu sangat berharga Teman bisa membantu lo dalam karir Membuka pintu kesempatan Dan memberikan dukungan semangat saat lo lagi butuh Jadi, saat lo menjalani kehidupan Apalagi lo masih muda kan Jangan takut buat kenal banyak orang dan banyak-banyak teman Ingat, semakin banyak teman Semakin banyak potensi kesuksesan Atau peluang rezeki yang bisa lo lakuin Nah, itulah 3 kunci sukses di usia muda Yang gak cuma penting Tapi juga bisa membantu lo menjalani hidup yang lebih baik dan lebih sukses Ingat, integritas, haspek, dan pertemanan yang kuat Adalah fondasi utama masa depan yang cerah Kalau menurut game terus Apa saja sih yang bisa menjadi kunci sukses di usia muda? Comment di bawah ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi